Halo Chuchopers, kali ini kita bakalan bahas film animasi nih. Siapa sih yang gak kenal si kuning ini? The Spongebob Movie. Film ini menceritakan tentang Gary C. Seeput, peliharaan Spongebob yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Daripada makin penasaran, sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Di awal film, kita diperlihatkan oleh pemandangan laut yang di dalamnya terdapat sebuah kota yang bernama Bikini Bottom. Dimana kehidupannya sangat tentram dan damai. Kita juga diperlihatkan aktivitas para penghuni laut. Pombob yang dibangunkan Gary, dia langsung menyapa Patrick lewat jendela. Melakukannya hingga berkali-kali, sedangkan Squidward merasa keberisikan sebab apa yang dilakukan mereka cukup mengganggu. Spongebob dan Gary melakukan sarapan bersama. Setelah itu pun mereka melakukan bercanda bersama. Scene berpindah dimana Spongebob mengajak Gary jalan-jalan dan menikmati waktu berdua dari yoga, bermain musik, dan berselancar bersama. Waktu tiba dimana Spongebob harus berangkat kerja dan meninggalkan Gary. Squidward yang baru sampai di Krusty Cap merasa akan tenang sebelum Spongebob datang. Namun saat itu juga Spongebob menyapa Squidward. Squidward cuma berkata, jangan ganggu aku Spongebob. Dia pun langsung mengerti. Dan berkata kalau akan ada keberisikan. Ternyata saat di dapur, Spongebob melakukan ritual sebelum memasak. Dari menyalakan kompor, membacakan cerita. Tiba-tiba Squidward merasa kesal. Dia pun membalikkan badannya. Duar! Kompor meledak. Saat itu juga, Tuan Krab yang merasa keberisikan, dia keluar dari ruangannya dan mengomel kepada Squidward. Dia pun mengumpulkan semua karyawannya dan menyuruh mereka bekerja dengan benar. Pelangton memperhatikan Krusty Cap dengan teropong dan memulai rencana jahat. Namun istri komputernya terlihat rencana ini pasti akan gagal lagi. Istrinya merasa kalau Spongebob lah yang menjadi penghalang. Sedangkan di restoran, Spongebob menyajikan makanan dengan riang. Hingga Sandy datang membawakan kotak besar. Terlihat Spongebob takut kalau dia akan digantikan oleh robot. Saat di ruangan, Sandy memperkenalkan robot Otto kepada Tuan Krab. Awalnya dia menolak, namun dia tergiur juga yang mengakibatkan dia senang. Anehnya tiba-tiba dia mengomel karena robot ini tidak jelas hingga membuangnya. Malam tiba, Spongebob mulai membersihkan dapur dan berpamitan pulang. Pelangton memulai aksinya untuk mencuri Krabby Patty. Dia pun berhasil, tapi tiba-tiba Spongebob datang untuk mencari konci. Dan rencana Pelangton gagal lagi. Di stana Poseidon, tampaknya dia sangat menyukai wajahnya yang selalu awet muda. Hingga dia sadar kalau ada kerutan. Dia meminta untuk dibawakan alat perawatnya. Ternyata itu adalah siput. Saat dia melakukan treatmentnya, siput tersebut malah tidak bekerja. Jelas Poseidon meminta yang baru. Namun kan selir berkata, kalau mereka kehabisan siput. Poseidon terlihat marah. Dia pun cuma bisa menjelaskan kalau populasi siput mulai habis. Tiba-tiba Poseidon memiliki ide untuk mengadakan lomba. Siapa yang bisa membawakan dia siput akan mendapatkan nimbalan. Pelangton yang melihat berita tersebut langsung memiliki ide cemerlang. Film berpindah di mana Spongebob yang pulang ke rumah, namun tak ada siapapun. Dia mulai mencari Gary setiap sudut rumah, namun tidak ada. Spongebob melakukan pencarian dalam poster di seluruh kota. Terlihat mukanya sangat sedih, hingga mengingat kembali masa lalunya bersama Gary. Ternyata itu adalah awal Spongebob memelihara Gary. Patrick datang ke rumah Spongebob. Dia melihat petunjuk Spongebob mulai mencari tahu informasi tentang tempat Raja Poseidon. Mereka mulai menuju Raja Poseidon dengan menggunakan perahu dari pelangton. Mereka melakukan perjalanan. Spongebob dan Patrick mengobrol, namun sepertinya pendapat mereka berbeda, hingga terjadilah perkelahian. Saat itu juga Otto mengerem yang membuat mereka berdua terpental dan terjatuh. Lalu saling meminta maaf. Sedangkan di Krasty Crab, terlihat para pelanggan mengamuk. Tuan Krab bertanya dengan Squidward, di mana Spongebob? Tuan Krab sadar kalau Spongebob menghilang. Dia pun mulai mencari langsung ke sana kemari. Para pelanggan mulai menghancurkan restoran karena kelaparan. Terlihat Krasty Crab hancur karena tidak ada Spongebob. Otto membawa Spongebob dan Patrick ke jurang maut, di mana kota tersebut terlihat sangat sepi. Otto menurunkan mereka di bar neraka. Saat itu juga datanglah jerami yang di dalamnya ada orang. Sebut saja Sage. Mereka mengobrol, ternyata Sage disini akan membantu perjalanan Spongebob dan Patrick mencari Gary. Sage memberikan koin, di mana koin tersebut akan memberikan keberanian terhadap mereka. Mereka berdua mulai memasuki bar neraka. Awalnya bari itu terlihat sepi, tapi saat itu juga satu persatu muncullah penghuni di sana. Dia membuat mereka ketakutan. Sage memberitahu kalau mereka adalah zombie cowboy. Saat itu juga, L Diablo datang. Dia adalah pemimpin para zombie. Spongebob dan Patrick dibawa ke kantor. L terlihat sangat marah atas tindakan mereka berdua. Dengan kepolosan mereka menjawab kalau ini semua adalah mimpi. L murka hingga meneluarkan api dari matanya, agar Spongebob dan Patrick sadar kalau ini adalah dunia nyata. Mereka kabur sebisa mungkin. Anehnya Spongebob malah mengeluarkan koin ini, membuat L tertawa. Dengan tiga mereka yang bodoh, mereka membuka tirai yang mengakibatkan L terbakal. Spongebob yang melihat itu langsung membawa Patrick keluar, hingga para zombie berterima kasih. Karena mereka bebas, Spongebob dan Patrick merasa senang, karena mereka berdua sudah bisa melanjutkan mencari Gary. Mereka terbangun dari tidurnya. Sage menawarkan Spongebob jendela mistis, di mana jendela ini mampu melihat keadaan seorang-seorang. Awalnya Spongebob mengira kalau Gary hidup enak, hingga di mana Spongebob memakai lendir Gary. Spongebob langsung histeria. Pelangton datang ke Krestrik Kreb dan menghampiri tuan Kreb, dan meminta resep rahasia, namun dengan mudah. Dengan lesu, dia pun memberikan itu. Pelangton merasa aneh dan tak terima dengan keadaan Kreb. Sedangkan Spongebob dan Patrick sudah sampai ke kota Atlantis. Sage memberitahu mereka berdua, nasihat agar tidak terpesona dengan kota Atlantis ini. Mereka berdua belum memasuki kota Atlantis. Baru juga di hitungan menit, mereka sudah terpesona dengan kemewahan kota tersebut. Mereka selalu menang judi, hingga di mana keduaannya, uang mereka pun habis. Sage yang menghampiri mereka langsung ngomel, hingga membuat Spongebob sadar kembali apa tujuan dia ke Atlantis. Spongebob dan Patrick menaiki tanggal untuk sampai di tempat Poseidon. Seperti biasa, dengan tingkah polosnya, mereka membuat kekacauan, di mana Spongebob dan Patrick berada di panggung. Raja Poseidon menyuruh mereka tampil. Tanpa sadar, Spongebob melewati para tamu untuk sampai ke Poseidon. Spongebob meminta izin untuk mengambil Gary kembali, dan terjadilah keributan antara Spongebob dan Raja Poseidon. Poseidon dengan tatanya, menyuruh pasukannya untuk menangkap mereka berdua. Di bikini bottom, Sandy menghampiri rumah Spongebob. Namun tak ada respon. Sandy merasa ada yang tidak beres. Sandy mendatangi Krasty Krab, dia pun mengomel dan menanyakan Spongebob. Quidwood menjawab kalau dia saja tidak tahu. Sandy juga mengomel kepada tuan Krab, tapi tuan Krab berkata, mana mungkin aku menyakiti dia. Saat itu juga siaran TV menunjukkan kalau Spongebob dan Patrick akan dihukum mati. Sandy, tuan Krab, dan Squidward yang mendengar itu langsung ingin membantunya. Sampai pelangton ingin ikut membantu. Mereka semua pergi menggunakan mobil Petty. Di penjara bawah tanah, terlihat Spongebob merasa termenung. Patrick menanyakan keadaannya dan meminta maaf. Namun Spongebob berkata, ini bukan salahmu. Selama ini kau sudah menjadi teman yang baik. Spongebob bersedih karena tidak akan bisa bertemu dengan Gary lagi. Patrick tahu caranya menghibur agar Spongebob tidak sedih lagi. Spongebob mencoba mencari koin keberanian, namun tidak ada. Dari sinilah mereka mulai berdebat dan saling menuduh. Saga datang hampiri mereka untuk memberitahu semuanya agar mereka berdua sadar. Sandy, tuan Krab, Squidward, dan Plankton, mereka ternyata sudah merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan Spongebob dan Patrick. Acara pun dimulai, Raja Poseidon terlihat senang. Mereka mengeluarkan Spongebob dan Patrick dan Kanseler untuk mengeksekusi mereka berdua. Sebelum mengeksekusi, mereka menampilkan Kelly Gay untuk menghibur Squidward yang mendengar itu merasa terpukal. Sedangkan Spongebob dan Patrick mengobrol dan saling meminta maaf. Persidangan pun dimulai, Kanseler meminta Gary untuk dikeluarkan. Dia pun langsung berpidato agar rakyat di sana merasa panas. Saat itu juga Sandy mengambil ahli panggung dan meminta izin untuk membelas Spongebob. Sandy pun bercerita awal-mula bertemu dengan Spongebob. Di suatu hari, Spongebob yang sedang mengikuti acara camping dan berbagai kegiatan yang banyak. Hingga di mana Sandy bertemu dengan Spongebob dan saling berkenalan. Dia melanjutkan pidato tentang betapa berhargai Spongebob sebagai sahabat. Patrick Pin juga berkomentar tentang Spongebob dan bercerita awal bertemu Spongebob begitu juga yang lain. Mereka merasa Spongebob sangat berhati karena Spongebob selalu mengasih kebahagiaan kepada orang sekitar. Spongebob merasa terharu, musik pun dimulai. Mereka semua menampilkan penyanyian dan tarian. Raja Poseidon merasa terhibur, namun dia sadar kalau Gary diambil oleh mereka. Semua mencoba kabur, namun dikejar oleh penjaga. Patrick yang melihat makanan, dia berhenti langsung tergiur. Namun berhasil ditarik oleh Spongebob. Mereka semua masuk ke dalam baju besi untuk bersembunyi. Para penjaga mulai mencari hingga terjadilah perkelahian. Mereka berhasil keluar, namun sudah terkepung. Raja Poseidon datang. Awal dia terlihat marah, namun tiba-tiba dia malah merasa senang. Tapi dia meminta Gary untuk dibalikan. Spongebob menolak, dia memberitahu kalau dia sangat menyayangi Gary dan berterima kasih kepada teman-temannya. Poseidon juga merasa kalau dia memiliki teman, namun nyatanya tidak sama sekali. Ini cukup membuat Poseidon merasa sedih. Spongebob manju dan mengatakan, kau punya, aku akan menjadi temanmu. Karena teman tidak akan merebut barang milik temannya. Poseidon berkata, tapi aku membutuhkannya. Spongebob berkata, penampilan tidak penting, yang penting hatimu. Cukup menjadi raja yang adil dan membanggakan buat rakyatnya. Terlihat semuanya terkejut karena raja Poseidon sadar dan menunjukkan wajah aslinya. Poseidon dengan ini membebaskan Gary berserta semuanya dan siput-siput lainnya. Dan terlihatlah bikini Batam yang dipenuhi oleh siput dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Dengan peliharaan siput yang sangat banyak. Nah, cucupers, film pun berakhir, bahagia, di mana mereka selalu menyayangi dan beri makna persahabatan. Di mana tingkah laku Spongebob dan Patrick selalu bikin kita ketawa dan terhibur. So, daripada itu jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel ini. Bye-bye.